budaw taiwan gole gawean kerja tenanan uang pun datang amin tapi ingat jangan kebablasan duwite ente dinggo gendaan duwite ente dinggo gendaan pulang malu nggak pulang rindu kerja di taiwan jadi BMI aku cari uang untuk dirimu besok pulang merko jalan bayi matanya mancing nguntur-untur oleh sepuluh melayu ngalor kolore pedut soposing nandur bakali ngunduh ngunduh peranan dur jendengi cabut oh ibu-ibu jaluk buah belimbing buah pisang rainy glowing kakinya belang-belang lari buah belimbing di atas kete rainy glowing tungkai berakhir di geseng jomblo-jomblo kayak dia kasih meneng tuku bawang klerumri cowis kebacot sayang mau dianggap semarang kalini budak sing disayang matanya sing disayang salatullah 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 alayya silhabibillah alayya silhabibillah awasanafibi bismillah wabil haji rasulillah wabil haji rasulillah wabil mumpul mumpul ya hibillillillillah bia ahlil badri ya Allah bia ahlil badri ya terus kayak ngaji nih baru itu ngaji karongkang-kongkang ngaji karongkang-kongkang bayaran bayaran namanya bayarannya gede alah rawrun cerewet ipet-ipet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi amet amet bocah BMI turung ija biswani ngeloni bocah esing di bocah esing iki matanya matanya gede mas Susi loh bang cetup perutnya kayak gus mutahnya hihihi juju-ju answered wangi lantang gitu dependes dimana banget cili gus mutah banget ciili manu aleh matah ya jela jela Nah balik antara akhlak dan rahmat Diterus ke Kenapa nih? Orang dibuat juh Nyanyi lagu nih Uripe ayam Rumong so aman Dunungi rosok Tondoye Jima Sabar narimo Nacan pas Pasar Randu Webojo Isol Sabunan matamu Sabunan Lamaran Yang dibojok Sabunan Sangelang Kau geting Selu'ala Nabi Muhammad Rahmat Terakhir Terakhir Kau matur Nopo Viral lah Karena prestasi Bukan Sensasi Menyebarkan rahmat Dengan prestasi Coba kalau di Indonesia Cuka dengar-dengar Ngalan ya viral Kamu nanya Makanya tadi ada Mana tadi Dari Kuangin Yang minta ngaji tadi itu Bos besok bisa ngaji gak di Kuangin Tak jawab Kamu nanya Sama halnya besok Di alam kubur Saya ditanya Sama malaikat Munkanakir Man rob Buka Tak jawab Bangun Nanya Ya bom Dasmu Sekarang di Indonesia Yang lagi viral Lato-lato Lato-lato Itu sengaja Allah ciptakan Ginyangi Cangkemi Wang wedok Lakan Dari Lakan Langsung Sayangin Orang sama jawab Dulanan Lato-lato Sekarang Yang lagi viral Itu Fajar Kamu berapa Persaudara Empat Yang paling tua Siapa Bapak Sengelang Ini lomba Emelum-melum Gak kocok Motoh Ngolai Katukang Pijen Yuh Seluruh Nabi Muhammad Ngomong Soal Rahmat Dan Akhlak Itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Al-Quran Itu Kan Susah Untuk Dipahami Kalau Tidak Membaca Hadis Makanya Kenapa Sumber Hukum Dalam Menurut 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 Tidak Tidak 900 juta tak sumbangkan untuk muktamara NU coba bayangkan Blankonnya saja 900 juta makanya kenapa kemudian kemarin sebelum Ramadan saya dapat penghargaan tiga dari satu lelang Blankon paling mahal sedunia nomor lorodai yang paling konsisten istiqomah ngaji di lokalisasi 22 tahun dan yang ketiga apa ketika selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk kayak tulisan mbak-mbak tadi itu presiden para pendosa itu paling banyak di Indonesia ada 350 truk itu macem-macem bahkan ada yang mobil tanky sedot WC gambarnya ada kata-katanya silidmu adalah rejeki ratusan jutaan hadis itu sekian banyak hadis nah apa empat hal itu ini yang pengen saya sampaikan supaya rahmat Islam itu nampak dan kita masuk Taiwan tidak salah tujuan dan niat betul yang pertama menurut Imam Abu Dawud semua hadis itu muaranya hanya kepada empat hal yang pertama innamal a'malu bin niat segala sesuatu tergantung niat kemudian yang kedua al halalu bayinon wal haramu bayinon mohon maaf yang kedua ini min khusnil islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi separoh dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak penting yang tidak manfaat dua yang ketiga al halalu bayinon wal haramu bayinon yang halal itu jelas yang haram jelas kemudian yang keempat inna allaha ta'yibun layak balu inla ta'yiban Allah itu baik tidak diterima kecuali yang baik kita ringkas yang pertama innamal a'malu biniat aspek tujuan yang kedua meninggalkan yang tidak penting aspek manfaat yang keempat soal halal haram yang ketiga soal halal haram pedoman pelaksanaan dan yang keempat adalah etika dalam melaksanakannya kue lakning taiwan ngelakoni patang perkara kuwi yakin selamat siji soal niat gus niat saya yang paling pokok apa niatnya sijiweli niat golek ilmu ning taiwan apa kata rasulullah mankoroca fitolabil ilmi fa huwa visabililai hatta yarjia yang datang ke taiwan untuk mencari ilmu kemudian dia hitungnya visabililah sampai pulang artinya apa kalau sampai sesuatu terjadi pada kalian mati umpamanya matinya visabililah tidak ada balasan orang visabililah kecuali surga amin jadi niat saya mu ngiliki makni hati golek ilmu wae duwite mesti melu tapi lah kalau yang golek duit orang mesti ento ilmu lo yakin li coba niatnya dirubah eh cacambur itu di mana kupingmu yang rupa rupa pereman hati beriman ini loh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih